Lulusan dakwah Madinah diduga korupsi, sosok Abdul Gandhi, Gubernur Maluku Utara, terjaring OTT. Gubernur Maluku Utara Abdul Gandhi Kasuba terjaring operasi tangkap tangan KPK, Senin 18 Desember 2023, yang ditangkap bersama 14 orang lainnya. Penangkapan dilakukan di dua tempat, yakni DKI Jakarta dan Maluku Utara. Saat ini, Abdul Gandhi Kasuba dan 14 orang lainnya sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Mengutip Kompas, KPK menangkap Abdul Gandhi Kasuba di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Selain Gubernur Maluku Utara, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pihak swasta juga ditangkap. Ada pun, tangkap tangan KPK di Maluku Utara ini terkait dugaan suap jual-beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa. Hingga saat ini, tangkap tangan masih berproses sehingga jumlah yang ditangkap tentu bisa saja nanti bertambah, kata jurubicara KPK Alif Fikri. Kantor Gubernur Maluku Utara telah disegel KPK. Selain kantor Gubernur, KPK juga disebut menyegel sejumlah kantor organisasi perangkat daerah. Sebelum itu, KPK juga disebut menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Imran Yaakob. Sementara beberapa kantor OPD yang disegel KPK antara lain, kantor PUPR, kantor dinas perumahan dan kawasan pemukiman kota, dan kantor badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah Maluku Utara. Abdul Gandhi Kasuba merupakan sosok kelahiran Bibinoi Halbahara Selatan, Maluku Utara pada 21 Desember 1951. Pendidikan Abdul Ghani dimulai saat bersekolah dari SD hingga SMA di Yayasan Al-Hayrat di Palu. Setelah lulus, dia melanjutkan pendidikan tingginya di luar negeri, tepatnya di Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, dengan mengambil jurusan dakwah dan tausia. Kemudian Abdul Ghani pun kembali ke Indonesia dan bekerja di Yayasan Al-Hayrat, tempatnya menuntut ilmu dari SD hingga SMA. Sebagai Kepala Inspeksi pada tahun 1983-1990, dia pun turut aktif dalam mendirikan sekolah untuk anak-anak yang tinggal di daerah terpencil di Maluku Utara hingga Papua. Ilmunya di bidang dakwah dan tausia pun sempat membuatnya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Maluku Utara dari tahun 1994-1999. Abdul Ghani lalu berkiprah pula di dunia politik dan mengantarkannya menjadi anggota DPR pada tahun 2004-2007 dari PKS. Setahun berselang, ia pun terpilih menjadi Wakil Gubernur Maluku Utara mendampingi Taib Armain. Kemudian dalam Pilkada 2013, Abdul Ghani pun menang dan dilantik menjadi Gubernur Maluku Utara dan didampingi oleh Nasir Taib sebagai Wakilnya. Terima kasih telah menonton!